mesin ini juga dilengkapi 12 pisau hammer atau pemukul ini 12 pisau ini bersifat kocak atau basing dan nanti ketika dinyalakan biasanya akan berbunyi klodak seperti ini dulu tapi cuma satu atau dua kali putaran nanti ketika posisi sudah nyala posisi pisau akan tidak lurus sudah tidak berbunyi lagi sudah lurus tidak berbunyi lagi dan Hai Assalamualaikum Pak Selamat siang mohon maaf sebelumnya ini mau laporan mesin senang Bapak Alhamdulillah sudah jadi dan sudah siap kirim ini mesin cober pesanan miliknya Bapak Haji Haliti dari Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah sebelum pengiriman ini akan saya videokan dahulu atau saya berhati-hati dahulu mesin chopper tipe 2022 bahan full stainless dan dilengkapi dua pintu masuk samping kanan dan samping kiri ini keduanya bisa langsung digunakan bersamaan baik dari samping kanan maupun samping kiri mempercepat kinerja keduanya bisa langsung digunakan bersamaan dan juga dilengkapi dua pintu keluar bagian atas dan bagian bawah untuk bagian atas ini berfungsi untuk batang-batangan atau ramban-rambanan itu bisa memakai bagian atas di sini dilengkapi dengan penutup penutup ini bisa dilepas bisa dibuka sebelum pemakaian ini dilepas dahulu nanti kalau mau penepung itu bisa memakai pintu keluar yang bagian bawah ini bagian bawah berfungsi untuk penepung termasuk salah satunya janggal jagung atau biji-bijian kuhe juga bisa itu bisa memakai yang bagian bawah kalau mau memakai bagian bawah untuk bagian atas ini harus ditutup dahulu ini ditutup dahulu matis nanti akan keluar lewat bagian bawah tapi tetap nanti untuk dalamnya saringan harus diganti ini untuk saringannya nanti akan saya perjelaskan disini juga dilengkapi dengan filter filter ini untuk mengatur jarak jauh dekatnya jadi semisal ingin hasilnya lebih dahulu ini bisa dinaikkan ketika ingin hasilnya lebih dekat ini bisa diturunkan tapi kalau untuk penepung ini ditutup ini juga bisa ditutup gini ini kalau mau memanfaatkan yang bagian bawah atau penepung sampun selanjutnya untuk di bagian belakang Hai ini karena permintaan tanpa mesin penggerak sementara saya kasih pasang mesin dahulu biar lebih mudah untuk saya menyampaikan bagian belakang dilengkapi dengan router router ini berfungsi untuk menggeser mesin jadi sebelum dinyalakan ini bisa diputar dahulu ini putar dahulu posisi mesin akan bergeser sampai posisi ban bel ini bener-bener gendor bener-bener gendor nanti ketika sudah nyala ini bisa diputar kembali putar kembali gini sampai posisi ban bel bener-bener kenceng nih ban bel sudah bener-bener kenceng matang jadi lebih mudah untuk menyalakan ketika mesin sudah nyala nanti usahakan di sini dikasih karet pengikat bisa memakai karet ban ya itu bisa memakai karet ban ini biar supaya ketika mesin bergerak ini tidak berputar kembali ampun selanjutnya akan saya melihatkan posisi dalamnya posisi dalamnya oke bisa dibuka bu untuk posisi dalamnya sesuai yang saya sampaikan mesin ini memuncayai enam mata pisau yang terbuat dari planner baja serut ini di sini ada enam mata pisau samping kanan ada tiga samping kiri juga sama ada tiga Hai samping kiri juga sama ada tiga bahan sama terbuat dari planner baja serut keseluruhan terus mesin ini juga dilengkapi 12 pisau hammer atau pemukul ini 12 pisau ini bersifat kocak atau basing nah nanti ketika dinyalakan biasanya akan berbunyi klodak seperti ini dulu tapi cuma satu atau dua kali putaran nanti ketika posisi sudah nyala posisi pisau akan tegak lurus sudah tidak berbunyi lagi dah lurus tidak berbunyi lagi dan bunyi untuk awal saja nanti kalau udah nyala pisau akan berbunyi dengan tegak lurus ampun selanjutnya mesin ini dilengkapi tiga saringan ini saringan yang pertama ini yang tanpa lubang bisa dibuka Bu ini saringan yang pertama yang tanpa lubang ini berfungsi untuk ramban-rambanan atau batang-batangan itu bisa memakai yang ini nanti kalau mau untuk penepung ini bisa dilepas di sini ada noknya ada noknya semuanya ada noknya ini bisa dilepas diganti dengan saringan yang berlubang di bawah sini ini saringan yang berlubang bahan sama dari stainless yang dilubangi sendiri ini ada dua ini yang satu besar satu lebih kecil bahan sama full stainless dilubangi sendiri jadi untuk pemasangan ini dilepas dahulu baru dipasang mengikuti ini ada noknya bisa ditutup kembali Bu coba ini sampai mentok posisi mentok disini sudah nemplek sudah mentok untuk posisi sarangannya ampun bisa ditutup kembali Bu untuk penutupan di sini ada empat pengunci nanti kalau mau dipakai ada empat pengunci tadi sudah sengaja saya lepas biar lebih mudah untuk menyampaikan lebih cepat menyampaikan ini nanti kalau mau dipakai harus dikunci dahulu mungkin sementara laporannya cukup itu dulu habis ini segera saya packing dan segera saya daftarkan ke pihak aspedisinya kurang lebihnya mohon maaf akhirukalam bila hitafiq walitayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.